Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Beberapa saat yang lalu, tim nasional kita untuk U23 sudah bertolak menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab ya tepatnya jam 17.00 jumlah pemain 20 orang dan ini sudah dikonfirmasikan juga ke manajer tim Pak Sumarji bahwa benar 20 orang yang berangkat ke Dubai disana akan ada pemusatan latihan mungkin lebih dari sepekan sebelum menuju ke Qatar dan tampil di Pela Asia U23 itu tanggal 15 April sampai 3 Mei yang akan datang nah selama berlatih di Dubai, di Uni Emirat Arab tim Asuhan Sintayong akan mengadakan beberapa pertandingan uji coba yang sudah terkonfirmasi untuk bertanding dengan Rizky Rido dan kawan-kawan adalah lawan Arab Saudi itu pada tanggal 5 April kemudian 3 hari kemudian itu pada tanggal 8 April kita ketemu dengan Uni Emirat Arab atau tim Tuan Rumah nah setelah itu baru kita bersiap menuju ke Doha ke Qatar untuk mempersiapkan diri bermain melawan Tuan Rumah Qatar dalam pertandingan pembukaan tanggal 15 April sebelum tanggal 18 kita ketemu Australia dan 21 April kita bertarung melawan Jordania kita berada di grup yang menurut saya cukup keras ya makanya ini menuntut fokus konsentrasi dari seluruh pemain apalagi target kita kan bukan hanya sebagai pengembira di Pela Asia U23 ini kita lolos ke Lapan Besar dan ini pertaruhan juga bagi STY untuk membawa tim kita tim U23 ke babat Lapan Besar bahkan STY mengincar untuk ke semifinal kalau ke semifinal berarti peluang kita untuk lolos ke Olimpiade musim panas di Paris atau di Perancis terbuka karena 3 peringkat teratas itu juara 1, 2, dan 3 langsung menuju ke Paris dan juara keempatnya akan playoff dengan wakil Afrika Selatan mungkin Bu Ine ya kalau nggak salah yang akan dihadapi oleh peringkat keempatnya semoga pemain-pemain kita bertarung habis-habisan lolos dari fase grup A menuju babat Lapan Besar dan bisa membuat sejarah tentunya untuk lolos ke Olimpiade ikut aja di putaran final saat ini itu sudah merupakan sejarah besar bagi Indonesia karena kan kita pertama kali untuk hadir di Piala Asia U23 ini sejak di pertandingan 2013 yang lalu nah kalau untuk dikenalkan siapa-siapa 20 pemain yang berangkat ya pasti teman-teman juga sudah tahu karena sudah diumumkan untuk bisa berangkat ke sana tapi ada pemain-pemain abroad yang bermain di luar Indonesia itu akan menuju, akan langsung mereka tidak bergabung dari kita mereka langsung dari negara masing-masing misalnya Pratama Arhan itu dari Korea langsung Yassin Hovner dari Jepang bersama dengan Cereso Ozaka itu dia langsung terbang Ivar Jenner pemain yang ada di Jong Utre itu langsung terbang bersama dengan Rafael Struik di Ado jadi dia langsung berangkat Nathan Cho masih ditunggu izin dari klubnya tapi nama Nathan Cho ada di 28 pemain siapa tahu atau semoga klub Nahierenfan itu mengizinkan Nathan untuk bisa bergabung ini akan jauh lebih bagus ya makanya namanya nama terakhir yang dimasukin untuk bisa dipanggil dalam TC bahkan bisa saja Nathan bergabung pada saat kalau diizinkan langsung menuju ke Qatar untuk bisa bermain di sana karena ada pemain-pemain yang harus dicoret setelah berlatih di TC di Dubai kalau sekarang ada 28 nama yang masuk berarti kalau 23 ada 5 pemain yang akan dicoret karena tadinya kan diumumkan 27 pemain kalau 7 pemain ada 4 yang masih akan dicoret karena daftar regulasi yang ada di FIFA untuk Piala Asia ini minimal setiap negara itu mengirimkan 18 pemain minimal maksimal 23 pemain itu yang ada di regulasi nah kita akan menyetor nama kita 23 orang pemain ya di sana jadi kita tidak tahu siapa-siapa yang akan terpilih itu urusan dari STY ya yang pasti pemain-pemain harus tetap fokus untuk bisa bermain di Piala Asia ya paling tidak ada 2 pertandingan uji coba maka ini bisa dimanfaatkan lawan Arab Saudi dan lawan Uni Emirat Arab jadi inilah ya info terbaru dari saya untuk tim U23 kita mereka sudah bertolak dan terima kasih tentunya bagi klub-klub yang sudah menginjinkan pemain-pemain untuk berkumpul dan bisa memperkuat tim U23 karena kan kemarin rapat ESCO juga sudah mengedarkan surat berkolaborasi dengan PT LIB untuk menghentikan sementara jadwal pertandingan di Liga 1 memberi kesempatan kepada klub melepas semua pemain sehingga ini tidak ada yang merasa dirugikan tentunya pemain akan fokus untuk membela Indonesia di ajang Piala Asia U23 ini jadi mereka sekarang tidak bermain untuk klubnya sampai pada akhir tanggal 3 Mei selesai Piala Asia baru jadwal berlangsung lagi untuk Liga 1 menuju ke semifinal race karena ada 4 tim nantinya akan berlagakan untuk memperobotkan gelar juara dengan satu tim yang sudah lolos Borneo 3 lagi masih akan ditunggu apakah Bali United versi Bandung termasuk Madura PCS yang masih akan bertarung disana untuk bisa mendampingi Borneo dalam pertandingan semifinal race untuk menjadi juara jadi itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa sayang juga Elkan Begot yang kita harapkan bisa bergabung karena Elkan kan ikut di kualifikasi U23 di Solo bisa di menahan ketika kita mengalahkan Taiwan 9-0 dan trup main Nissan dengan 2-0 tampil bagus bersama Rizkerido di belakang tapi dia tidak bisa ikut karena mengalami sidra kalau dia tidak sidra mungkin saja dilepas walaupun juga ini riskan karena Bristol tetap masih mengandalkan dia tapi tidak mengapa posisi dia akan digantikan oleh Yastin Hopner untuk posisi di belakang bermain dengan Rizkerido tentunya kita masih punya Alfreana Dewanga yang juga dibawa ada Komang Teguh yang juga siap ada Muhammad Ferrari yang dipersiapkan STI bermain di jantung pertahanan syukur-syukur kalau memang Nathan Chow bisa datang ini oke buat kita untuk bisa menambah kuat pertahanan kita dan apalagi di kiri karena kita sudah punya arhan di kiri Nathan bisa bermain lebih ke dalam juga oke dengan saya Bung Ropan berbicara di sini chau selamat menikmati